Hai, selamat datang kembali di channel Ujang Dekol Pastinya. Hari ini kita akan membahas cara menghasilkan foto selfie yang lebih menarik dengan efek blur menggunakan aplikasi PotoRoom. Jadi pastikan kamu tetap di sini dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya. Pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi PotoRoom dari toko aplikasi. Setelah diunduh, buka aplikasinya. Ketuk ikon blur di bagian template pengedihan dan foto klasik. Pilih foto selfie yang ingin kamu berikan efek blur. Ini bisa jadi foto baru atau foto lama yang ingin kamu perbarui. Tunggulah prosesnya berjalan beberapa saat. Maka secara otomatis background fotomu akan menjadi blur. PotoRoom menjadikan berbagai pilihan efek blur. Pilih yang sesuai dengan preferensimu. Sesuaikan intensitas blur dengan menggeser slider yang tersedia. Ini memungkinkan kamu mengontrol beberapa kuat efek blur yang ingin kamu terapkan pada foto. Jika diperlukan, gunakan alat pemilih untuk menyempurnakan detail tertentu yang tidak ingin kamu blur. Ini memastikan fokus tetap pada bagian yang diinginkan. Setelah puas dengan hasilnya, ketuk ikon simpan. PotoRoom akan menyimpan foto dengan efek blur ke galeri terlangkapnya. Itu dia cara sederhana untuk mengaplikasikan efek blur pada foto selfie menggunakan aplikasi PotoRoom. Jangan lupa berekskrimen dengan berbagai efek dan bagikan hasilnya di media sosialmu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Bye.